Sejak tahun 2022 lalu, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, One Asset Daerah Banjarmasin, telah memasang tapping box di beberapa objek wajib pajak. Tercatat sebanyak 498 buah tapping box telah terpasang di berbagai objek wajib pajak yang berfungsi untuk merekam catatan transaksi, sehingga menjadi bukti sebagai pembanding antara total transaksi dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan pengusaha. Sejak tahun 2022 lalu, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, One Asset Daerah Banjarmasin, telah memasang tapping box di beberapa objek wajib pajak. Tercatat sebanyak 498 buah tapping box telah terpasang di berbagai objek wajib pajak yang berfungsi untuk merekam catatan transaksi, sehingga menjadi bukti sebagai pembanding antara total transaksi dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan pengusaha, sekaligus untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah. Demikian dipadahkan Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edi Wibowo. Wai Tokoni Prima TV kemarian selasa 7 Februari 2023. Menurut Edi Wibowo, BPKPAD Banjarmasin akan terus menambah pemasangan tapping box, karena ada 9 pajak daerah yang ditangani oleh BPKPAD, yaitu pajak hotel, restoran, tempat hiburan malam, reklama, parkir, penerangan jalan umum, sarang walet, pajak bumi, wanbangunan, wanbea perolehan hak atas tanah, wanbangunan. Semua telah dipasang transaksi bersistem digitalisasi. Dari 500 jenis itu ada 2 objek dengan 2 alat singkat di lain-lain. Kemudian dari 500 jenis tersebut, untuk keluarga hotel ada 900 alat, kemudian di bulan 39, kemudian banyak restoran 369. Jadi ada satu yang mempunyai 2 alat, jadi hitungannya 498. Jadi permasalahkan artinya ada sesuai dengan kebutuhan BPK, apakah dia bisa mengenalasi trader, in sektor log, atau online cost. Edy Wibowo menambahkan pengawasan transaksi di setiap wajib pajak sangatlah penting untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak daerah buat mengoptimalkan pendapatan asli daerah pemerintah kota Banjarmasin.